Bung Oce, KPK sudah meminta keterangan 32 orang atas kasus BLB ini. Dan hari ini kita melihat Rizal Ramli, mantan Menko Perekonomian era Abdul Ramun Wahid juga dipanggil ke KPK untuk dimintain keterangan begitu. Apakah Anda melihat bahwa ada sebetulnya aktor politik lain yang lebih besar barangkali yang harusnya dipanggil oleh KPK? Saya mungkin tidak dalam posisi melihat aktor mana yang mestinya diperiksa ya. Tapi saya ingin memahami logika cara berpikir KPK. Ini boleh saja keliru ya. Kalau saya perhatikan dari tersangka yang ditetapkan oleh KPK, kemudian pihak-pihak yang diperiksa, ini sepertinya konstruksinya bersandar kepada Impres. Impres 8 tahun 2002. Tahun 2002 yang waktu itu dikeluarkan oleh Bumega? Ya, yang dikeluarkan oleh Presiden pada waktu itu, Presiden Megawati Soekarno Putri. Impres ini memang, ini adalah, Impres ini adalah arah kebijakan pemerintah. Cara pemerintah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan BLBI. Di situ kan kira-kira ada tiga intinya. Satu, dia memerintahkan kepada yang obligor, yang debitur, yang kooperatif, menyelesaikan kewajiban, maka diberikan kepastian hukum, berupa dibebaskanlah dengan kewajiban-kewajiban hukum. Yang kedua, bagi mereka yang masih dalam proses menyelesaikan kewajiban-kewajiban, maka mereka harus menyelesaikan itu dengan cepat. Sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Komite Sektor Keuangan, KKSK. Kemudian yang ketiga, bagi yang tidak kooperatif, dilakukan tindakan hukum. Jadi itu intinya di situ. Dan Impres ini kan lahir karena perintah TAP MPR. Ada dua TAP pada waktu itu, pada tahun 2001 dan tahun 2002. Jadi persoalan ini sebetulnya tidak hanya persoalan level pemerintah saja. Begitu dia masuk di TAP, pada waktu itu TAP MPR, MPR masih sebagai lembaga tertinggi negara. Ini adalah perhatian bangsa. Ini adalah keputusan negara. Keputusan bangsa sebetulnya. Jadi mau tidak mau, amanat untuk menegakkan hukum terhadap debitur yang nakal, itu sebetulnya adalah politik hukum negara. Bukan hanya persoalan dari penegak hukum. Jadi apa yang dilakukan KPK saat ini adalah menjalankan amanat negara. Itu poin pentingnya. Nah memang di dalam Impres, itu ada beberapa otoritas. Beberapa lembaga, beberapa pejabat yang memang diberikan otoritas dalam mengelola persoalan BLBI. Pertama BPPN, Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Kemudian yang kedua, ada Menko Perekonomian. Yang waktu itu ex officio juga ketua KKSK. Yang waktu itu ex officio juga ketua KKSK. Kemudian Komite Kebijakan Sektor Keuangan itu sendiri. Dan yang terakhir adalah Menteri BUMN. Nah jadi ini adalah aktor-aktor yang memang diberikan tugas untuk mengelola persoalan BLBI. Di samping penegak hukum tentunya Jaksa dan Kepolisian. Nah tapi dibandingkan ke semua aktor, kalau kita lihat ke semua aktor BPPN, KKSK, Menko Perekonomian, Menteri BUMN, dan penggak hukum. BPPN merupakan otoritas yang paling besar kewenangannya. Berdasarkan Impres. Ini lagi-lagi saya bicara berdasarkan Impres 8 2002. BPPN diberikan otoritas dari hulu hingga hilir. Itu kira-kira. Walaupun di hilir nanti kita bicara mengenai adanya persetujuan. Jadi BPPN itu tidak ada tandem dalam mengelola persoalan depitur tadi. Seolah-olah dia punya prerogatif? Dia punya kewenangan yang sangat besar. Jadi saya memahami kenapa kemudian KPK, walaupun kasus ini sangat konvensional ya. KPK kemudian masuk dari ketua BPPN-nya karena problem penerbitan SKL yang persoalan. Nah disitu ada memang Menko Perekonomian, itu harus diberikan pendapat. Baik, dimintain keterangan begitu maksud Anda. Saya ke Bung Nursi. Bung Nursi, jika disebutkan bahwa SAT yang saat itu menjabat sebagai kepala BPPN hanyalah sebuah ataupun seorang petugas lapangan. Ada aktor sebetulnya dibalik itu yang bertanggung jawab penuh. Bagaimana Anda melihat ini? Otoritas BPPN bukan dasarkan Impres 8 2002. Tapi berdasarkan TP 1799. Dan itu berdasarkan Undang 1098 yang punya kewenangan melakukan restrukturisasi perbankan. Soal SKL, bukankah itu merujuk pada Impres yang ditelurkan waktu itu? SKL merujukkan pertama bukan Impres. Itu bagian dari upaya BPM, BPPN merestrukturisasi perbankan. Namanya kebijakan penyihatan perbankan. Kebijakan penyihatan perbankan itu namanya Badan Penyihatan Perbankan Nasional, BPPN. PP-nya PP17, sebelumnya Kepres. Dalam rangka SKL, kan namanya orang sudah menyelesaikan kewajiban. Berarti ada penutupan. Apa dasarnya? Di BPPN untuk mendapatkan itu, mendapatkan keundangan melalui sidang kabinet. Menko Polkamnya Susilo Babang Yudhono. Menko Perekonomiannya Dorujatun Kuncoroyaktri. Menko Keseranya Yusuf Kala. Presidennya Megawati Soekarno Putri. Saat dapat perintah dari rapat kabinet itu dengan terbit 8.2002, Impres, melaksanakan Release and Discharge atau dikenal dengan SKL. Tetapi untuk melaksanakan SKL, mereka harus bikin dulu perjanjian. Namanya perjanjian penyelesaian akhir yang dibuat di hadapan notaris. Nah, di sini masalahnya. Kalau Anda langsung masuk ke SKL, Anda langsung main di ujung. Padahal problemnya bukan soal di ujung. Problemnya dari mulai penyerahan aset, pengambilan, dan penggunaan segala macam. Itu problem besarnya. Jika Anda mempersoalkan SKL, sesungguhnya, tadi Oce bilang Anda berada penangan Impress, Anda berada penangan yang namanya TAP. Tapi kalau Anda mulai namanya main-main dari mulai penyaluran, dan penggunaan BLBI termasuk berhitungkan asetnya, dan kemudian Anda menjualnya, misalnya gini, dalam kasus BDNI, yang punya masalah adalah di Pasena dianggap sebagai penyelesaian kewajiban BDNI. Asetnya dinilai di Pasena, itu Rp19,961 triliun. Dijual oleh PT Pengelola Aset, PT PPA, hanya Rp468 miliar. Ulang, ulang, ulang. Perhatikan baik-baik. Dinilai asetnya di Pasena, Rp19,961 triliun. Bagaimana penilaiannya punya masalah? Itu ribut. Ada beberapa konsultan asing melakukan penilaian macam-macam, dan diskontonya itu macam-macam di situ. Punya masalah di situ. Lalu setelah dinilai Rp19,961 triliun, dijual oleh PT PPA, karena dianggap sebagai net and clean, bisa dijual, tidak bermasalah, sebagai aset tidak bermasalah, dijual karena di bawah WhatsApp tidak selesai, dilepaskan ke PT PPA. PT PPA menjualnya kepada yang namanya investor asing, gitu posisinya, dengan harga Rp468 miliar. Anda bayangin Rp19,93 triliun dijualnya Rp468 miliar. Luar biasa, kan? Sangat luar biasa. Luar biasa kok konyolannya, gitu loh melihatnya. Baik, jika kemudian disebutkan tadi, bahwa sebetulnya ada kerugian negara, bisakah tidak KPK? Follow by the money hingga saat ini? Oh, bisa. Jadi caranya begini menurut saya, kalau Anda mau mengikuti transaksi keuangan itu, gampang sekali. Gampang melihatnya, saya bilang gampang, Anda lihat dulu dalam posisi penilaian. Jadi sejak awal, sudah ada keributan dalam penilaian aset. Sudah sejak awal. Saya punya kewajiban kepada BPPN, lalu saya serahkan aset. Asetnya apakah sesuai dengan kewajiban saya? Kan dinilai. Nah, sejak awal BPK menyatakan, itu sudah tidak sesuai. Nah, BPPN akhirnya karena tidak punya kewajiban, akhirnya bernegosiasi. Dalam kasus Samsung Nusalin, dalam kasus BDNI, BPPN sejak awal bernegosiasi dengan Samsung, itu masalah di situ. Nah, di situ bisa ditelusuri lebih lanjut. Nah, dari perspektif ini, ketika KPK hanya bermain pada SKL, saya kira ini bagian dari KPK mengembalikan citranya yang sudah tidak dipercaya oleh publik. Gitu. Saya melihatnya. Baik. Persoalan semakin menarik sebetulnya. Sinyal main itu semakin kuat, Bungoce setelah disebutkan tadi, persoalannya bukan hanya di SKL, itu tugas lapangan. Namun, dalam tahap perencanaan dan segala intrik-intriknya disebutkan, tadi ada sejumlah nama besar. Bahkan sempat ada sinyal main, bahwa berjalan di tempatnya BLBI, waktu di jamannya Pak SBI juga, ada proses politik di belakang itu. Bagaimana Anda mencoba? agak mencoba menerat ya. Jadi begini, kalau kita kemudian menganggap Impress 8 2002 adalah bagian perintah eksekutif, bagaimana cara menyelesaikan BLBI, maka satu hal yang harus kita ingat bahwa, persoalan debitur ini belum selesai. Kalau kita mau agak positif thinking, begitu, memang Impress ini ada persoalan. Persoalan debitur ini nyatanya belum selesai. poin 2 dan poin 3 di Impress itu masih hidup. Yang harusnya bisa ditindaklanjuti. Tadi diseritakan oleh Pak Isandin Usri, bagaimana proses penilaian, asetnya berapa, kemudian, kenapa kemudian tiba-tiba ada SKL? Ada proses di sini yang koruptif. Itu kan poin 2 dan poin 3 berarti masih hidup. Bahwasannya bagi debitur yang masih tidak kooperatif, yang dalam proses penyelesaian, itu tidak bisa dihentikan. Itu harus dibuka. Nah, saya tidak tahu, apakah ini bagian dari cara KPK untuk pintu masuk, karena menurut saya, kasus yang sekarang ditangani, itu masih sangat konvensional tentunya. Dan persoalan kong kali kong, aroma tidak sedap dalam kasus BLBI, itu kan memang sudah lama kita dengar. Problemnya saat ini adalah bahwa, KPK itu masuk pada persoalan penyalahgunaan wonang, dalam penerbitan SKL-nya. Nah, 3,7 triliun kewajiban Samsun Nur Salim, yang menurut KPK itu disalahgunakan, nah ini bagian dari problemnya sebenarnya. Kalau ada nilai 3,7 triliun, apakah dengan kasus SAT ini kembali? Ya, enggak dong. Ini kan problem pribadinya SAT sekarang yang diadili, bukan problem BLBI-nya. Nah, itu yang dua hal yang terpisah. Jika pada akhirnya cara KPK, dengan teori menikmati bubur panas dari pinggir hingga ke ini, itu adalah cara masih konvensional? Saya kalau dalam hal ini, saya tidak melihat menikmati dari pinggir bubur panas, karena yang ditetapkan menjadi tersangka, ini murni problem penyalahgunaan, kewenangan sebagai ketua BPPN. Jadi ini murni problem dia pribadi. Baik, lantas pertanyaan berikutnya. Jadi bukan pengambilan keputusan BLBI-nya itu. Pertanyaan berikutnya kepada Bung Nursi dan juga Bung Hoce, nanti apa gebrakan yang harus dikeluarkan KPK sebagai tantangan untuk membongkar Pandora. Kasus BLBI ini kami akan kembali saat lagi untuk Anda.